Bayangan darah jelit lima. Sementara itu, seluruh Ching Lipang, dari atas sampai ke bawah, pada bersukaria menunggu besok sore. Setelah kedua belas kereta intan berlian itu sampai di tengah sungai, mereka akan turun tangan kerjain. Malamnya launan nginap di kapal, hatinya pun merasa girang, hingga ia bolak-balik tidak dapat pules. Keesokannya Seng Surya mulai timbul, membuat permukaan sungai itu menjadi keemas-emasan, bagikan beribu-ribu ular kecil yang bertubuh emas seliran di atas air. Pemandangannya indah sekali, sesaat kemudian matahari baru meninggi, keemas-emasan di permukaan sungai itu pun lenyaplah sudah. Launan mundar-mandir di atas dek kapal dengan gelisah. Orang Ching Lipang banyak yang telah meloncat ke dalam air, berenang ke tengah, lalu timbul lagi. Kepandaian mereka dalam air memang mengagumkan, setelah mereka menyelam tidak tampak mereka lagi. Hati launan merasa tegang, karena menyergap goengkiat secara terang-terangan ini, hanya boleh berhasil, tidak boleh gagal. Kalau gagal, taruhlah seandainya dapat lolos, walaupun bumi ini lebar, tapi tidak ada tempat lagi baginya untuk berpijak. Namun dalam ketegangan itu, ia pun bergembira, karena ia melihat orang Ching Lipang banyak, rencana mereka begitu rapih, ditambah lagi dengan senjata yang dibuat untuk dipergunakan di dalam air oleh Chen Yau Ching. Harapan berhasil itu besar sekali. Kalau saja berhasil, ia akan menghadapkan gosolan, ketika itu baik gosolan mau atau tidak, ia akan. Launan berpikir sampai di sini, hatinya sungguh-sungguh gatel tak tertahankan. Setelah keemas-emasan lenyap dari permukaan sungai, terdengar suara Chen Pangcu berkata dari dek, pendekar, silahkan keluar. Launan menekan pedang yang berada di pinggangnya, membungkuk, lalu keluar menghampiri dek. Dilihatnya Chen Pangcu telah menggenggam kulit ikan, tangannya memegang sebuah tombak pendek yang bermata tiga, dan menunjuk ke depan, lihatlah, kapal mereka telah datang. Buru-buru launan berpaling, dilihatnya ada sebuah kapal besar sedang bergerak dari seberang sana. Di kedua sisi kapal, paling tidak ada 70 atau 80 pengayuh, mendayung dengan teratur. Sedangkan di atas kapal, terletak belasan kereta barang, di setiap kereta ditancapkan berbagai bendera yang beraneka warna. Itulah lambang dari Piau Kek masing-masing. Di haluan tertancap sebuah bendera merah, di tengah-tengah bendera itu tertera sebuah guci besar yang berwarna emas. Di tengah-tengah guci itu tertulis sebuah huruf gau yang berwarna hitam. Merah, kuning dan hitam. Ketiga warna itu sangat menyolok dan menyilaukan matu yang memandangnya. Begitu melihat guci emas itu berkibar di tiup angin, hati launan agak mengkerut. Tapi segera pula ia melihat, di bawah bendera besar di haluan kapal itu berdiri seorang putri yang menggunakan pakaian berwarna kuning. Sementara itu, kapal launan berada di tengah sungai, dengan kapal penyeberang itu masih berjarak jauh sekali, tidak tampak jelas siapa gadis itu. Namun launan pun segera tahu, itulah gosolan yang siang malam terus terbayang-bayang dalam benaknya, yang telah beberapa kali memalukannya, namun belum dapat berkenalan padanya. Ia pikir, seandainya nanti berhasil, bukan saja ia akan dapat membalas sakit hati dan dendamnya, bahkan ia akan memiliki si cantik. Lalu ia menggigit bibirnya, Chen Pangcu, kapan kita mulai turun tangan? Chen Yao Ching menyipitkan matanya memandang ke depan, sudah dekat, di bawah kapal penyeberang itu kini telah dipenuhi oleh orang-orang kami, sampai di pertengahan kapal itu akan mulai tenggelam. Dan apa yang dapat aku lakukan tanya launan? Ilmu silat goengkiat sangat hebat, kepandayan dalam air. Pun boleh, walaupun kapal itu tenggelam, ia masih dapat mengeluarkan kepandainya maka kami telah khusus menyediakan sebuah perahu supah pendekar dapat melawannya. Lihatlah. Chen Yao Ching menunjukkan tangannya. Launan berpaling, dan dilihatnya sebuah perahu yang aneh sekali. Perahu itu bulat, garis tengahnya enam kaki, sekelilingnya dilingkari dengan kulit besi. Ada delapan orang pendayungnya, mereka duduk di bawah lindungan kulit besi, pengayuhnya dikeluarkan melalui lubang besi. Launan memandang perahu sejenak, ia tidak mengerti apa maksudnya. Ia menengadah, sebelum ia bertanya, Chen Yao Ching telah berkata duluan, kau berdiri di perahu itu di mana saja goengkiat berada, mereka akan membawa kau ke dekatnya, supaya kau dapat menghadapinya. Jangan biarkan dia naik, aku rasa kau menghadapinya dari atas, sedangkan dia berada di bawah, ditambah lagi dengan sergapan orang kami dari bawah air, kita pasti akan berhasil. Sementara itu, kapal penyeberang telah mendekat. Launan berkata dengan suara berat, aku masih ada pertanyaan, kali ini, goengkiat memikul beban yang sangat berat dari 70 lebih piyau ke, setelah kejadian nanti, apakah Ching Lipang tidak takut kelak ada orang datang membalas denam? Chen Yao Ching tertawa, engkau jangan menghuatirkan kami, kami mempunyai akal namun engkau yang harus berhati-hati. Ucapan itu menyenarkan Launan, katanya, Chen Pangcu, pinjamkan aku sebuah topeng. Tentu saja boleh, Chen Yao Ching tertawa, merogoh dadanya dan mengeluarkan sebuah topeng kulit manusia, disambut oleh Launan dan dikenakannya. Kapal penyeberang itu telah lebih dekat, gadis yang berdiri di haluan kapal itu memanglah gosolan. Pandangan Launan terus menatap tubuh gosolan dari jauh, hatinya berdebar-debar, hingga suara teriakan yang hebat dari kapal penyeberang itu pun tidak diketahuinya, sampai Chen Pangcu mendorongnya, baru ia sadar. Dilihatnya kapal penyeberang. Itu mulai miring, kereta-kereta di atas kapal itu telah miring ke satu sisi, bahkan ada yang telah jatuh ke dalam air bahkan pendayungnya pun pada terjatuh ke sungai. Keadaan di atas kapal itu menjadi kacau balau, suara orang bergemuruh, terdengar suara ada seseorang berteriak, jangan panik, jangan panik, siapa yang mencari ribut dengan orang kshago. Mencegat kereta barang di tengah sungai. Chen Pangcu meloncat sambil berteriak, cinglipang dari sungai yang zai berikut teriakannya itu, kedua tangannya mengacung ke atas dan tubuhnya beranjak melompat ke atas tiga kaki tingginya, lalu terjun ke dalam air. Ilmu Chen Pangcu sederhana sekali, namun kepandayan dalam air hebat sekali. Ketika nyemplung ke dalam air bahkan tidak menimbulkan sedikit suara pun. Melihat Chen Pangcu terjun ke air, launan pun buru-buru mengangkat tubuhnya meloncat turun dari kapalnya. Ketika orangnya masih di udara, terdengar dua buah suara kering, kering, kedua pedangnya telah terhunus dari sangkarnya. Kini ilmunya sangat tinggi. Setelah meloncat, ia turun di perahu bundar dengan perlahan. Kedelapan pendayung berteriak bersama-sama penagayuhnya bererak serentak, perahu itu telah meluncur ke depan. Hanya dalam sekejap saja kapal penyeberang itu telah tenggelam separuhnya. Segala sesuatu di atas kapal itu, hampir seluruhnya telah jatuh ke dalam sungai. Orang-orang cinglipang semuanya jago-jago air, barang-barang jatuh ke sungai, sama saja seperti masuk ke dalam kantong mereka. Di atas kapal penyeberang itu hanya tertinggal belasan hewan yang masih terikat dengan tambang, berteriak-teriak dan merontak tak henti-hentinya. Ada beberapa kuda yang bertenaga kuat, telah merontak memutuskan tali pengikat, seliwaran di atas air. Orang-orang cinglipang yang menyelam tadi, kini telah ada separuh yang timbul kembali, mereka berteriak, cinglipang, cinglipang. Teriakan itu menggema di atas sungai. Di sungai itu banyak perahu dan kapal-kapal yang menyeberang ke sana kemari, namun begitu mendengar teriakan cinglipang, mereka segera berhenti, memutar haluan meninggalkan tempat kejadian itu. Di atas sungai yang lebar itu, jadilah dunia cinglipang yang senak perut menggarong di siang hari bolong. Dengan demikian taulah bahwa cinglipang memang mempunyai pengaruh yang besar di sekitar sini. Di atas sungai menjadi kacau balau. Orang-orang pada berkelahi, hingga memercikan air. Berkelahi dalam air, kecuali orang yang bertenaga dalam yang sangat tinggi. Kalau tidak, ilmunya tidak dapat digunakan. Taruhlah jurus sangat hebat pun menjadi lamaan karena halangan air, tidak dapat dilancarkan secara sempurna. Sedangkan orang-orang cinglipang mendapatkan keuntungan yang besar, mereka semua mengenakan pakaian ketat dan senjata mereka adalah tombak kecil yang kurus panjang ataupun cuwi gobe se, tombak alis mata pemecah air, dimainkan dalam air dengan lincah sekali. Terlebih-lebih pakaian ketat mereka telah direndam berkali-kali dengan minyak kayu tong, dibabat dengan senjata kalau bukan tenaga yang sangat kuat, tidak dapat melukai tubuh mereka. Kerusuhan di atas sungai itu telah dapat dibedakan siapa yang menang siapa yang kalah. Orang-orang piau kek, kalau bukan terluka dan berenang terbirit-birit meninggalkan tempat itu, telah menjadi mayat terapung di atas sungai. Dari tubuh mereka mengalir darah segar yang membuat air itu menjadi merah, hanya ada dua orang bergerak di atas sungai laksana dua ekor ikan besar, meloncat kian kemari dengan lincah sekali. Launan mengenali kedua orang itu, yang satu adalah Goengkiat yang bertubuh pendek dan yang satu lagi ialah Chingli Pangpangcu. Chen Pangcu tampaknya dengan sengaja mengelak berhadapan dengan Goengkiat. Kalau Goengkiat menghampirinya, buru-buru ia mengelak, dan Launan kini sedang dengan mati-matian mencari kemana jatuhnya gosolan. Ia tidak dapat melihat bayangannya, ketika hatinya sedang gusar, tiba-tiba mendengar teriakan orang Chingli Pang, nona Go telah tertangkap. Launan segera menjadi bersemangat, baru ia ingin menyuruh pendayung-mendayung ke arah Goesolan, terdengar suara war dari air. Chen Pangcu telah meloncat ke perahu dari dalam air, katanya setelah turun di perahu, ayo, lekas hadapi Goengkiat. Launan mengangguk, lengan kedelapan pendayung itu bergerak, peraunya telah meluncur menyambar Goengkiat, yang telah melukai belasan orang Chingli Pang. Namun melihat barang-barangnya telah lenyap ditelan oleh sungai, keadaan itni tidak dapat diperbaiki lagi, hatinya menjadi gusar dan marah, mukanya pucat, matanya membara. Begitu melihat ada perahu menghampirinya, ia berteriak dan menusukan senjatanya ke arah perahu itu. Sekeliling perahu itu dilapisi dengan kulit besi, tusukan Goengkiat, walaupun tenaga cukup kuat, namun tidak berhasil merusaknya. Tetapi tenaga tusukannya itu membuat tubuhnya terpental ke atas permukaan air, walaupun ilmu dalam air Goengkiat cukup baik, tapi mana sebanding orang-orang Chingli Pang. Kini ia berada di atas permukaan air, dan melihat Chingli Pangcu ada di atas perahu, hatinya menjadi girang dan mengumpat dalam hatinya. Seandainya dapat menangkap Pangcu, barang-barang yang lenyap itu mungkin dapat dicari kembali. Goengkiat sedari kecil dibesarkan di Kanglem, sedikit banyak ia mengetahui seluk-beluk Chingli Pang. Ia tahu orang-orang Chingli Pang tidak ada yang berilmu tinggi, tapi ilmu dalam air sangat hebat, bahkan Pangcunya tidak terkecuali. Maka ia sedikitpun tidak menghiraukan orang bertampang jelek yang berdiri di samping Pangcu itu. Begitu, ia keluar dari air, berteriak dan menerjang dengan palu dalam tangannya. Beberapa tahun ini, ilmu silat Goengkiat maju pesat sekali. Jurusannya itu dikeluarkan ketika tubuhnya masih berada di udara, sedangkan senjata palunya itu adalah senjata yang berat. Kalau tenaganya tidak kuat, jurus itu belum keluar, orangnya jangan-jangan bisa jatuh. Namun jurus Goengkiat dikeluarkan dengan manis sekali, bayangan palu itu menekan dari kedelapan penjuru, dengan segera menutup perahu bundar itu. Walaupun Chen Nyao Ching ingin kabur, tapi telah terlambat. Hanya sekejap saja, roh Chen Nyao Ching telah bergemetar. Ia berteriak ketakutan, dan pada ketika teriaknya itulah terdengar suara kering-kering dua kali. Dua buah pedang telah menusuk dari bawah ke atas, kedua pedang itu dilancarkan oleh launan, jurusan itu ialah siang Nyao Teowin, sepasang burung masuk ke hutan. Kedua pedang itu baru dilancarkan, Goengkiat yang berada di udara itu telah terperanjat, karena ia mendengar suara senjata memecah udara begitu dasyat. Lantas ia tahu bahwa orang yang melancarkan serangan pedang itu ilmunya tidak dapat dianggap penting. Di dalam Ching Lipang boleh dikatakan tidak ada orang yang berkepandaian sedemikian tingginya, kalau demikian Ching Lipang telah mengundang orang luar. Ketika pikiran itu berputar-putar di benak Goengkiat, sepasang pedang panjang itu hampir menusuk tubuhnya. Ia tahu tidak mungkin lagi untuk menangkap Chen Yau Ching. Ia membalikan palunya menghantam sepasang pedang yang datang menusuk itu. Namun tangan launan diturunkan, sepasang pedangnya telah mengelak dan tubuh Goengkiat telah turun di atas perahu. Baru Goengkiat sampai di atas perahu, Chen Yau Ching telah berteriak, memiringkan tubuhnya dan meloncat ke dalam air. Kedelapan pendayung itu pun turut meloncat ke dalam air, sedangkan launan telah menyerang tiga jurus sebelum Goengkiat dapat berdiri dengan tegap. Tiga jurus menampedang, tenaganya dasyat sekali, hingga membuat Goengkiat agak kewalahan. Namun palunya yang bersegi delapan itu, walaupun tidak dapat digunakan dalam air, setelah sampai di atas perahu, keadaannya telah berubah, dapat menyerang dapat pula berjaga. Di alam sekejap saja, terdengar suara kring-kring yang tak habis-habisnya. Ia telah dapat mengelak seluruh serangan yang dilancarkan oleh launan, lalu teriaknya, siapa kamu? Namun launan dam saja, ketiga jurusnya tidak berhasil. Ketika ia melancarkan jurus keempat, tubuhnya menunduk, sepasang pedangnya yang satu duluan dan yang satu lagi menyusul dari belakang menyerang bagian bawah Goengkiat. Goengkiat mengangkat tubuhnya melambung tiga kaki tingginya, baru ia ingin menyerang dengan palunya, tiba-tiba ia mendengar teriakan suara yang halus. Toako segera Goengkiat menoleh, dan dilihatnya ada sebuah perahu kecil yang terus silir dengan cepatnya. Chen Pangcu berdiri di atas perahu, di sisinya adalah gosolan yang telah terikat kencang. Goengkiat melihat keadaan itu, ia meraung, tidak mau lagi bertempur dengan launan. Buru-buru ia membalikan tubuhnya dan meloncat ke dalam air. Loncatannya itu dengan tidak sengaja telah mengelak serangan launan untuk kelima jurus. Tapi launan melihat Goengkiat ingin kabur, dihempaskannya tangannya, sebuah suara berdesir, pedang panjangnya telah melesat dari tangannya. Pedang panjangnya telah melesat dari tangannya, terus menembusi pinggang Goengkiat. Penaga lemparan itu begitu dasyatnya, hingga pedang panjang itu terus terbenam hingga sampai ke gagangnya, luka Goengkiat menyemburkan darah segar. Begitu berhasil, dan melihat gosolan berada dalam tangan orang Ching Lipang, hati launan menjadi girang. Pedang kedua launan telah melayang lagi. Goengkiat telah tertusuk dengan sebuah pedang panjang, napasnya hampir saja putus, mana mungkin ia dapat mengelak dari serangan kedua itu. Segera ia tertusuk kembali, tubuhnya terjatuh, separuh dirinya masih tersangkut di atas perahu. Launan menunduk mencabut sepasang pedangnya, teriaknya, berhasil, sudah berhasil. Dengan membawa gosolan sebagai tahanan, perahu Chen Pangcu telah mendekati launan, dan launan melompat pindah perahu, Pangcu, kita telah berhasil. Chen Pangcu tertau, kita laksanakan perjanjian kita. Ia takut launan akan mengingkari janjinya, maka ia bertanya demikian. Seandainya kini launan ingin minta bagi harta benda itu, maka Chen Yao Ching akan turun tangan menyerangnya. Namun launan tidak berminat atas harta benda. Setelah ia berdiri dan melihat gosolan telah berada di samping, hatinya berdetak dengan kencang mengetuk dinding jantungnya, tentu saja menurut perjanjian kita, kereta intan berlian itu menjadi milikmu, aku hanya menghendaki orangnya saja. Chen Yao Ching tertawa lebar, Anda memang betul-betul seorang kesatia, orangnya di sini, ambillah. Berkata Chen Yao Ching sambil tangannya mendorong ke depan. Dorongannya itu persis mengenai tubuh gosolan yang terikat kencang, hingga tubuh gosolan melesat ke depan dan terjatuh di hadapan launan. Buru-buru launan membentangkan tangannya memeluk gosolan. Saat ini, tubuh gosolan telah ditotok jalan darahnya dan diikat lagi, ia tidak dapat melawan. Launan dapat memeluknya dengan sesuka hati, sedangkan wajahnya telah pucat sekali. Memeluk si cantik dalam pelukannya, hati launan berdebar-debar dengan kencang. Ketika ia tidak tahu harus berbuat apa, ia mendengar suara tawa Chen Pangcu, pendekar, selamat tinggal tubuh naik meronjak dan terjun ke dalam air. Setelah Chen Yao Ching terdun ke dalam air, perau kecil itu pun bertambah cepat lajunya. Perau kecil itu menuruti air hilir sudah cukup cepat, dikayuh lagi, kecepatannya bertambah tinggi, bagai sebuah anak panah yang terlepas dari busurnya terus meluncur ke bawah, hanya sekejap saja kapal besar itu telah tertinggal jauh sekali. Kira-kira berjarak enam tujuli, launan terus memeluk gosolan dengan perasaan was-was, hingga tidak dapat menentukan apa yang harus diperbuatnya. Setelah hilir enam tujuli, perau kecil itu belok masuk ke sebuah anak sungai yang sempit, yang ditumbungi rumput air yang tinggi. Sampai di tengah rumput, perau kecil itu berhenti. Kedelapan pendayung itu pun berdiri dengan serempak, salah satu yang agak berumur menjura pada launan, pendekar, kami hanya dapat mengantar sampai di sini saja, selanjutnya berhati-hatilah sendiri. Belum sempat launan membalas menjura, kedelapan orang itu telah terjun ke dalam air, berenang pergi meninggalkan perahu kecil itu. Di dalam air, kedelapan orang itu semuanya seperti ikan, lincahnya bukan main, sebentar saja telah lenyap. Setelah kepergian kedelapan orang itu, di perau kecil hanya tertinggal launan dan gosolan S.J.A. berdua. Buru-buru launan meletakkan gosolan di tengah-tengah perau, dan ia sendiri mundur ke buritan mengayuh. Anak sungai itu bercabang-cabang banyak sekali, launan tidak peduli di mana, hanya memilih tempat yang sunyi, lebih sunyi tempatnya lebih terlantar, rumput air tingginya menelan manusia. Setelah memastikan takkan ada orang yang datang, launan baru menghentikan perahu itu. Orangnya di buritan, tapi ia dapat melihat gosolan yang berada di tengah-tengah perahu. Ia dapat berbuat sesuka hatinya. Tidak. Dapat dilukiskan dengan kata-kata, buru-buru ia menghampiri gosolan. Kini, hari telah senja, matahari hampir terbenam, sisa sinarnya membuat langit-langit menjadi merah, rumput air berbayang menjatuhkan bayangan di atas perahu, seakan membuat perahu itu berada di sebuah jala besar. Setelah launan masuk ke tengah, napasnya pun menjadi kasar. Di dalam perahu itu agak gelap, namun launan masih dapat melihat muka gosolan yang pucat pasi itu. Meskipun wajah gosolan pucat pasi, namun nampaknya masih memiliki suatu kecantikan yang sulit dilukiskan. Launan mengulurkan tangannya, ia merasa heran, karena tangannya bergemetar. Ia bertanya pada diri sendiri, takut apa? Apa yang kau takuti takkan ada orang yang lewat di sini? Gosolan telah menjadi sebuah daging empuk di dekat mulutnya, apa yang ditakuti? Ia berpikir bolak-balik, tidak ada yang harus ditakuti, tapi getaran tangannya kian lama kian hebat. Tadinya ia ingin merabah sesukanya di muka gosolan, namun kini tangannya baru terulur separuh, terpaksa ia tarik kembali karena getaran yang sangat hebat itu. Dan ia menarik napasnya panjang-panjang, Gokounio, aku, bukakan totokanmu. Begitu ia membuka mulut, terasa suaranya pun berubah, parau seperti diucapkan oleh orang lain, hingga didengar oleh dirinya sendiri pun terasa tidak sedap. Setelah bertanya, ia tertawa pahit, karena teringat akan gosolan yang kena totok. Tentu saja tidak dapat menyahut pertanyaannya. Namun hal itu berubah di luar dugaannya, terdengar gosolan menyahut, Siapa kau? Suara gosolan dingin dan tenang, bukan merupakan bentakan tetapi perkataan setenang itu membuat getaran yang diterima oleh launan dasyat sekali. Tubuhnya beranjak melompat ke atas, buk suara benturan. Rupanya kepalanya telah membentur atap dari penutup parahu itu. Penutup itu hanya terbuat dari tika rumput dan kertas, mana dapat menahan tenaga tuberukannya. Suara bles kepala launan telah nongol di luar, persis menghadap ke barat. Pancaran sinar matahari memancar ke mukanya. Sesaat itu tentu saja tubuh launan tidak merasa sakit apapun, namun perasaan dalam hatinya, seperti telah disambar oleh geledek. Rasanya getarannya serasa tidak terbendung lagi. Untuk sesaat, bahkan ia lupa untuk menarik kembali kepalanya. Tentu saja launan tidak mengira bahwa orang-orang Ching Lipang sederhana sekali walaupun gosolan telah tertotok hingga tubuhnya tak dapat bergerak. Namun totokan itu cetek sekali maka gosolan dapat membuka mulut berbicara, hanya saja ia terus tidak bersuara. Launan mematung dengan kepala di luar dan tubuhnya di dalam, hatinya berdebar-debar. Terus hingga matahari senja tenggelam kegelapan mulai menutupi bumi dan menutupi dia. Dia baru merasa mendapat perlindungan, hatinya mulai senang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, Launan, oh Launan, apa yang kau takuti? Maksudnya bertanya pada dirinya sendiri, ialah untuk mendapatkan jawaban tidak takut untuk memeranikan diri sendiri. Tetapi setelah bertanya begitu, ia berpikir lebih banyak lagi, hingga membuatnya tidak dapat tidak takut. Memang benar, gosolan telah berada dalam tangannya, di sini, tidak mungkin ada orang. Gosolan dapat diperlakukan sesuka hatinya. Ia dapat melampiaskan nafsu binatang. Tetapi, apa ia dapat meloloskan dirinya? Kedua belas kereta intan berlian itu, dikawal serentak oleh 73 Piau Ke. Ching Lipang turun tangan di siang hari bolong. Setelah kehilangan barang-barang itu, apakah ketiga Piau Ke dapat melewatkannya begitu saja? Andai kata seorang Ching Lipang tertangkap peraut mukanya, senjata yang dipakainya, tentu saja dapat diketahui orang, mau bersembunyi di mana? Skandalnya. Sekali ini, ditukar dengan harga yang sangat mengejutkan orang, membuat orang bergemetar walaupun tidak dingin, membuat orang tidak berani memikirkannya lagi. Hingga di sini, launan tak tertahan lagi merasa menyesal. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur, apa gunanya menyesal lagi? Sang malam makin lama makin tebal, suara kodok membisinkan telinga. Launan mulai merubah pikiran. Ia berpikir, kalau tidak menggunakan kekerasan, hingga membuat gosolan rela berbaik padanya. Tabiat wanita menurut keluar. Siapa tahu andai kata dirinya dengan gosolan telah menjadi suami istri kelak, ia dapat membantu merahasiakan perbuatan yang terkutuk itu. Kalau memang begitu bukankah si cantik itu akan menjadi milik abadinya? Inilah suatu hal yang baik sekali. Berpikir hingga di sini, napasnya baru merasa lega. Tubuhnya memendek, kepalanya kembali masuk ke dalam perahu. Sementara itu, rembulan telah memancarkan sinar lembut ke dalam perahu. Launan baru menarik kembali kepalanya, lantas terdengar gosolan berkata dengan dingin, Siapa kau, kenapa tidak berani menunjukkan muka aslim? Timbul lagi perasaan takut dalam hati Launan, namun segera ia berkata pada dirinya, Wanita selalu suka ucapan yang manis-manis, lagi pula gampang sekali untuk menjebaknya. Mengapa tidak merayu untuk menghilangkan rasa marahnya? Maka sebelum Launan membuka mulutnya, ia menghela napas panjang-panjang, Gokoh Nio, aku terpaksa berbuat demikian karena aku sangat tertarik padamu. Kau harus dapat memaafkan aku. Gosolan mendengar. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mendehem tertawa dingin. Tertawa dingin membuat Launan seakan jatuh ke dalam lubang es untuk sesaat, tubuhnya merasa kedinginan hingga ucapan yang telah tersedia dalam lubuk hatinya itu tidak dapat diucapkan lagi. Untuk sesaat, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia membeku sejenak, lalu perangai bengisnya kambuh kembali. Bentaknya, kalau kau tidak mau turut pada aku, kau akan menerima siksaan. Dalam bayangannya, gosolan hanyalah seorang wanita yang lemah. Dalam keadaan begini, masih ia tidak minta ampun. Kalau ia membuka mulut memohon, nanti bakal dirayu lagi. Tapi tak disangka, rayuannya tadi hanya mendapat tertawa dingin sebagai balasannya. Kini ia menggunakan kekerasan mengancam gosolan. Gosolan pun masih membalas dengan tertawa dingin. Launan hanya dapat membelalakan matanya. Untuk sesaat, ia tidak dapat memikirkan Caroline. Ia mendehem, baik, kau tidak takut padaku. Ia berkata sambil mengulurkan tangannya menarik ke arah baju gosolan, lalu dirobeknya. Sereet, pakaian gosolan telah terkoyak sebagian, dan kelihatan sebelah dadanya yang memutih. Launan hanya mengira gosolan akan minta ampun. Kalau tidak, pasti menutup matanya dengan air matu berlinang karena tahu nasib apa yang akan menimpa dirinya. Namun gosolan sama sekali tidak, ia tidak bersuara, tidak pula menutup matanya. Ia hanya memandang Launan dengan tajam, sepasang matanya memancarkan sinar dingin yang menyeramkan, seakan dua aliran air es yang mengguyuri kepala Launan. Setelah merobek pakaian gosolan, Launan membangkitkan nafsu birahinya. Tapi ketika ia membentur pandangan gosolan yang dingin menusuk tulang itu, tak tertahan lagi, ia menarik nafas dan mundur setindak. Pada saat inilah, terdengar suara gosolan yang berkata dengan perlahan, Aku telah mengenali kau. Biarpun kau memakain topeng, namun aku masih dapat mengenali kau. Kau adalah Launan. Kau adalah anak lau Tianhao yang tidak becus itu. Ucapan itu masuk ke telinga Launan hingga membuat tubuhnya tak tertahan lagi bergemetar. Bentak naik, tutup mulut. Gosolan berkata dengan dingin, kau adalah Launan, kau adalah lau. Ketika Launan menerkam gosolan, sepasang pedang yang tergantung di pinggangnya, ada sebuah gagangnya yang menyentuh pinggang gosolan. Sentuhan itu telah membuka totokan jalan darah Solan. Dan gosolan merasa tubuhnya menjadi enteng, totokannya telah terbuka. Hatinya menjadi girang. Ia adalah seorang gadis yang berpengalaman. Untuk sementara ia masih tidak bergerak. Mulutnya ditekan oleh Launan, tentu saja tidak dapat bersuara. Launan menghela nafas, tidak selah, aku memang Launan. Mau apa kau? Apa daya kau sekarang? Apakah kau masih dapat lolos dari tanganku? Sebelah tangan Launan menekan mulut gosolan, tangan sebelahnya lagi merobek baju gosolan. Gosolan melihat Launan pada saat-saat begini sama sekali tidak bersiaga. Kalau ia melancarkan serangan mengumpulkan tenaganya dan dengan mendadak baik menendang kepala Launan bagian belakang, kedua tendangan itu kalau tepat mengenai sasarannya, Launan tidak mati pasti luka parah. Hanya sayang, belakangan ini ilmu Launan maju dengan pesat. Kini walaupun birahinya memuncak, namun di belakang kepalanya timbul angin, buru-buru ia memiringkan tubuhnya ke samping. Tendangan gosolan itu cepat mengenai bahu Launan hingga terpental. Gosolan beranjak berdiri dan keluar dari dalam perahu. Melihat gosolan ingin kabur, kagetnya Launan bukan kepalang. Karena jika sampai gosolan bisa kabur, bayangkan apakah Launan masih bisa hidup lagi. Buru-buru Launan menekankan tangannya ke bawah dan berdiri, tangan kanannya telah mencabut pedang panjang dari pinggangnya. Setelah gosolan keluar, ia sampai di haluan perahu. Karena perahu itu memang kecil, injakan gosolan agak berat sedikit hingga haluan perahu itu tenggelam sedikit. Gosolan dapat melihat sekelilingnya adalah rumput air. Kini mana ia sempat lagi untuk berpikir panjang? Ketika haluan perahu menunduk, dirinya telah mental ke atas dan terjun ke air. Dan ketika tubuhnya masih berada di udara, Launan telah sampai pula di belakangnya, teriaknya dengan nyaring, kau masih mau kabur tubuhnya ikut melayang menerjang gosolan. Gosolan membalikan tubuhnya di udara, melayang tujuh-delapan kaki, lalu mencebur ke dalam air. Kedua tangan gosolan masih terikat, tentu saja ia tidak dapat berenang dengan cepat, maka ia sulit sekali untuk bisa lolos dari uberan Launan. Sekejap saja Launan telah berada di sampingnya dengan pedang terhunus, teriaknya, Jangan lari, kita boleh bicara baik-baik, jangan coba-coba mau kabur melihat gosolan ingin kabur, Launan tidak berani memikir nakniang bukan-bukan lagi. Namun gosolan yang hampir diperkosa itu mana mau melepaskan kesempatan yang susah payah didapatnya dalam pertarungan hidup dan mati itu. Begitu melihat Launan telah mendekat, hatinya menjadi lebih gelisah lagi, dan buru-buru ia berbalik, kepalanya ke bawah dan kakinya ke atas, menyelam ke dasar sungai. Dengan demikian ia mengharapkan dapat lolos dari kejaran Launan yang tidak begitu pandai berenang. Setelah Launan berteriak, hanya terdengar desiran dan munkratan air, bayangan gosolan telah lenyap, buru-buru ia pun ikut menyelam. Kini, keduanya telah mengikuti anak sungai itu. Hilir dekat di muara, air sungai itu mengalir lebih deras lagi dan airnya pun sangat keruh. Walaupun Launan membuka matanya lebar-lebar namun ia tetap tidak dapat melihat apa-apa, sedangkan pedangnya ditusuk-tusukannya ke depan berkali-kali. Lalu ia merasa tusukannya itu mengenai sesuatu, buru-buru ia timbul ke atas permukaan air. Dilihatnya dalam arus sungai itu terdapat darah. Namun darah itu cepat sekali ditelan oleh arus yang deras, sedangkan gosolan tak pernah timbul lagi. Hati Launan terperanjat, ia hanyut beberapa kaki, dan suara itu kian lama kian lebar. Kalau tidak buru-buru menepi, mungkin ia akan mati hanyut dalam sungai itu. Berpikir hingga di situ, buru-buru Launan menepi. Setelah bersusah payah, barulah ia sampai di darat. Terasa tubuhnya letih sekali. Ia tak dapat bertahan lebih lama lagi dan roboh terkulai di tanah, napasnya tersengal-sengal tak bedanya dengan seorang yang telah mati. Tetapi kini, rasa takut dalam hatinya lebih memuncak lagi. Gosolan telah kabur, semua gerak-geriknya akan terbuka dan dunia Kang Ong tak akan mentolerilnya. Ia sendiri tak tahu apa hukumannya nanti. Namun ia tahu, berbaring di tanah itu bukanlah suatu akal yang baik. Kini satu-satunya akal adalah menyamar dan bersembunyi dulu. Kalau ada kabar berita, baru mengambil suatu keputusan. Ia melemparkan baju jubahnya dan membungkus pedangnya dengan sehelai kain lalu diapirnya di bawah ketiaknya. Dengan rambut terurai dan pakaian yang masih basah, ia menggelinding di atas tanah mengotorkan bajunya dan tampaklah ia sebagai pengemis kotor lalu melangkah maju. Di fajar hari, ia membeli beberapa makanan kering di sebuah desa kecil. Hari berikutnya ia hanya bersembunyi di hutan, di mana ia mendengar orang-orang pada ramai membicarakan anak cing lipang yang pada binasa semuanya, tidak ada satupun yang hidup. Mendengar cerita orang-orang itu, tubuh launan menjadi lemas. Hampir saja ia terkulai di pinggir jalan. Namun ia mendengar terus, lalu ia merasa gembira. Rupanya ketika ia mendengar anak buah cing lipang binasa semuanya, ia masih mengira karena terbunuh oleh jago-jago silat yang diundang oleh ketujuh puluh tiga piaw kek untuk membalas dendam, maka anak buah cing lipang mati semuanya. Tetapi setelah ia mendengar kelanjutannya, bukanlah begitu halnya. Eh, empat hari yang lalu setelah anak buah cing lipang mengambil seluruh intan berlian dari dasar sungai, semua dari atas sampai ke bawah pada berpesta pora untuk merayakan kemenangan mereka. Entah bagaimana, di dalam arak mereka telah dicampur dengan racun. Maka hari berikutnya semuanya keracunan dan mati. Hanya Pangcu seorang dan dua belas kereta harta benda itu lenyap entah kemana perginya. Dengan demikian dapatlah ditebak jalan ceritanya. Bahwa Pangcu itu berniat makan sendiri harta benda itu, maka ia meracuni anak buahnya dan ia sendiri kabur berikut ke dua belas kereta harta benda itu. Mendengar sampai di sini, hati launan menjadi lega. Ia masih teringat akan pertanyaannya pada Chen Pangcu, setelah merampok kereta barang itu apa langkah berikutnya. Yang dijawab oleh Chen Pangcu bahwa ia mempunyai rencananya sendiri. Launan tidaklah menduga dari semula bahwa Chen Pangcu itu telah berniat sejahat ini. Kepergian Chen Pangcu sekali ini, tentu saja ke ujung langit. Bersembunyi dan mengganti namanya, tidak lagi berkelana di dunia Kang Ou. Dengan demikian, tentu saja ia takkan menyebut-nyebut nama launan lagi. Sedangkan orang yang pernah melihat dirinya telah binasa seluruhnya dan tak mungkin menyebutkan roman mukanya lagi. Kini hanya tinggal gosolan seorang. Namun andai kata gosolan telah tertolong, tentu ia telah membongkar rahasia kejadian itu dan akan menggemparkan dunia Kang Ou. Kini telah lewat. Beberapa hari, kenapa tidak ada berita sedikitpun? Dengan hati was-was, ia menuju ke kota Kou So. Dua hari kemudian, ia telah tiba di luar tembok kota Kou So dan mendengar orang-orang bercerita tentang anak gadis Gou Tian Heng Si jago silat dari Kang Lem. Gosolan, telah diketemukan orang menjadi mayat terapung-apung di sungai Yang Zi. Pakainya robek-robek, seakan pernah diperkosa orang. Hati launan tiba-tiba menjadi legat, ia tahu ia telah selamat. Pada hari itu juga, ia masuk ke dalam kota. Dibelinya lagi pakaian yang mewah, bersenang-senang beberapa hari di kota itu baru ia pulang ke rumah. Setelah ia sampai di rumah, peristiwa itu telah tersebar luas di seluruh kalangan dunia Kang Ou. Ada beberapa jago silat dari Kang Lem yang kebetulan bertamu di rumah Lao Tian Hao dan meminta Lao Tian Hao su diturut serta mencari pembunuhnya. Namun tidak seorang pun menyangka, salah satu pembunuhnya adalah anak Lao Tian Hao sendiri. Peristiwa itu, hanya Lao Hang yang curiga pada adiknya, dan telah bertanya berkali-kali pada launan. Walaupun launan membantah, tapi setelah dipaksa oleh Lao Hang terdapat banyak sekali kejanggalan dalam ceritanya. Maka dalam hati Lao Hang, ia telah mengetahui bagian jalannya peristiwa itu. Tapi karena Lao Hang sendiri pernah menyelakai dua butir mutiara, dan telah membantu orang jahat mencari buku silat Gou Tian Heng, dan menyebabkan Gou Tian Heng kesurupan karena mempelajari Tian Qing 24 jurus palsu. Maka walaupun ia telah mengetahui sedikit latar belakangnya, karena ia sendiri pun pernah berbuat serong maka tidak berani berkata apa-apa. Seng waktu berlalu cepat sekali, bagaikan anak panah terlepas dari busunya. Sekejap saja telah lewat beberapa tahun dalam masa ini. Ketujuh puluh tiga Piao Kek terus mengundang jago-jago silat untuk mencari jejak pembunuh, namun sedikit pun tidak berhasil. Mula-mulanya hati launan tidak tenteram, jangan-jangan akan ketawan. Tapi lama-kelamaan, ia tahu lolos dari kejaran dan hatinya pun menjadi tenang tenteram. Namun hari ini, bagikan halilintar menyambar di siang hari bolong, soeng hiat ing muncul di tembok rumahnya. Ketika launan mengetahui soeng hiat ing muncul di rumahnya, perasaan nyeri dalam hati launan tidak terlukiskan, perasaan ketakutannya berlipat ganda dibanding dengan ketika ia menepi dari sungai dan tidak jelas apakah gosolan masih hidup atau telah mati. Walaupun ia tahu ilmu pedangnya telah maju sangat pesat dalam tempo belakangan ini, tapi kalau mau bertanding soeng hiat ing yang tiada lawan itu, ilmunya masih jauh sekali. Kalau mau hidup, ia harus minta pertolongan ayah dan kakaknya untuk menghadapi musuh secara bersama-sama. Masa, dalam saat yang segenting ini, mereka membiarkan darah dagingnya sendiri begitu saja? Maka ia mau tak mau menceritakan kejadian itu dari awal hingga akhirnya. Lao Tian Hao duduk di atas kursi, terasa tangan kakinya menjadi dingin, keningnya mencucurkan keringat, mengalir ke bawah bagai anak sungai. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia, Lao Tian Hao si singa emas, orang yang setenar itu dalam dunia Kang Ou, malah anaknya dapat berbuat begitu. Kejadian yang dilakukan anak gadisnya saja sudah cukup mengagetkan orang, tetapi anaknya adalah pembunuh yang telah dicari bertahun-tahun oleh jago-jago silat yang diundang oleh ke-73 Piao Ke. Walaupun Lao Tian Hao telah kenyang maka asam garamnya dunia Kang Ou, kini tangan dan kakinya pun tak tertahan lagi menjadi dingin. Lao Wia dan Lao Yohang bertiga hanya berdiri di kejauhan, seakan Lao Nen mempunyai penyakit menular saja layaknya. Lao Nen melihat keadaan yang tidak menguntungkan baginya, buru-buru ia membongkokkan kakinya berlutut, ia teriaknya. Lao Tian Hao menarik napas panjang, tadinya ia ingin membentak Lao Nen, tapi napasnya baru tertarik separuh, tak dapat diteruskannya. Lao Nen menghela nafas dan berkata dengan lesu, binatang, binatang, buat apa kau panggil aku lagi sekarang? Lao Nen melangkah maju dengan lututnya, tia, aku sudah tahu salah, berapa tahun ini, aku tak pernah melakukan kejahatan lagi. Itu masih belum cukup ya? Cukup untuk mengundang So Beng Hiat In untuk datang ke rumah kita. Aku kira, kau tidak perlu berlutut di hadapanku, kau berlutut saja di hadapan tembok itu. Apa daya kami untuk menolong kau? berkata Lao Tian Hao yang sampai pada akhirnya telah tenang. Lao Nen adalah anaknya, tulang dagingnya sendiri. Kalau mati di tangan So Beng Hiat In, tentu ia merasa sedih. Tapi dalam keadaan seperti sekarang, kalau tidak mengorbankan seseorang, hal itu tidak akan beres. Sedangkan kelakuan Lao Nen sepatutnya menerima hukuman mati. Ia tidak dapat mengampuni anaknya sendiri, dan memaksanya berlutut di hadapan tembok. Dengan demikian di kalangan Kang Lo Wee akan memperoleh nama ksatria sejati karena demi kebenaran telah membinasakan darah dagingnya sendiri. Pada saat-saat kejadian yang memalukan itu terjadi, satu demi satu memang dia harus mengambil suatu langkah yang menggemparkan untuk mempertahankan nama baiknya dalam dunia Kang O. Sepasang matanya menatap tajam pada Lao Nen, hatinya pun merasa perih. Namun dalam suara bentakannya yang keras, tidak ada orang yang merasakan keperihannya itu. Bentaknya dengan jelas, binatang, kau melakukan kejahatan seberat ini, bukan saja aku menghendaki kau berlutut di hadapan bayangan darah itu, aku pun mau mengunang. Ching PWE dari dunia Kang O, aku mau mengumumkan pemutusan hubungan antara kita sebagai ayah dan anak. Lao Nen makin dengar, mukanya makin pucat. Setelah ucapan Lao Tian Hao berakhir, mukanya telah pucat bagai sehelai kertas. Katanya dengan suara gemetar, dia, sungguh engkau tidak mau menghiraukan aku lagi? Dan menginginkan kematianku? Manusia seperti kau ini, bagaimana aku harus menghiraukan kau? Kata Lao Tian Hao. Tadinya launan berlutut di atas tanah, tiba-tiba ia beranjak berdiri, Kalau tidak mau menghiraukan aku lagi, sampai akhirnya pun aku harus mati, dan aku pun tidak mau menghiraukan kalian juga. Teriak Lao Hang yang berdiri di samping dengan nyaring. Titik dua apa maksud kata-katamu itu? Berkata launan dengan perlahan, Yen Chung Chu yang mati di sini, siapa yang melakukannya? Biar bagaimanapun aku mati, tentu saja aku tidak dapat menghiraukan siapa-siapa lagi, Dan akanku ceritakan dengan terus terang, baru habis ucapan launan itu, terdengar suara kering. Pedang Lao Hang telah menghunus dan menuju ke dada launan. Launan mengangkat tangannya dan ia pun telah menghunuskan pedang menghadang serangan Lao Hang, Tapi ilmu silat Lao Hang jauh lebih tinggi daripada launan. Kering kedua pedang itu beradu, tiba-tiba Lao Hang memutar tubuh ia mengeluarkan jurus siang hang tuseng, Angin puyuh gemuruh, tangan Lao Hang pun ikut berputar, Setelah putaran itu, sebuah tenaga dasyat mengarus ke tangan launan dan menggoncangkan kelima jarinya hingga mementalkan pedang yang tergenggam dalam tangan launan, Dan pedang itu terus melayang ke arah tiang dan menancap. Muka launan menjadi pucat, buru-buru ia mundur setindak. Lao Hang mengulurkan pedangnya. Menuding dada launan. Bentak Lao Tian Hao, tunggu dulu. Sinar matel Lao Hang memancarkan kebengisan yang haus darah. Ia tidak menghiraukan sesuatu, ia ingin membinasakan launan dulu baru bicara kemudian. Pada detik bentakan Lao Tian Hao itulah, pedang yang tergenggam dalam tangannya itu telah ditusukannya ke depan. Pedangnya itu, tadinya telah menempel di dada launan, boleh dikatakan launan tidak dapat mengelak lagi. Ia berteriak, menunjukkan ia tidak rela binasa begitu saja. Dan pada detik itu, Lao Tian Hao telah mengulurkan tangannya mencekal bahu kanan Lao Hang. Ilmu silat Lao Hang lebih tinggi dari adiknya, dapat dalam satu jurus saja menaklukan launan. Namun dibandingkan dengan Lao Tian Hao, ia masih kalah jauh. Lao Tian Hao menekankan tangannya di atas bahu Lao Hang, hingga membuat tubuhnya menjadi lemas dan tidak dapat bergerak. Biarpun ia ingin menusukan pedangnya tapi apa daya ia tidak dapat mengeluarkan tangannya barang sedikitpun. Pedang panjangnya hanya terus menekan di dada launan dan tidak dapat ditusukannya, hatinya menjadi marah. Tia, engkau menahan aku buat apa? Apakah memang mau membiarkan dia menceritakan segalanya itu supaya kita semuanya tidak bisa hidup lagi? Kalau dia mati bagaimana? Apa kata kita kalau so beng hiat idat tang kata Lao Tian Hao? Katakan saja, dosanya tak terampunkan. Kami telah membunuhnya sahut Lao Hang, dan kau sendiri, dan kamu semuanya. Siapa di antara kamu yang bersih kata Lao Tian Hao? Lao Wia dan Lao Yohang berdua, tadinya mereka hanya berdiri di samping saling pandang memandang. Perasaan mereka lega sekali. Tapi begitu mendengar perkataan siapa di antara kamu yang bersih wajah mereka menjadi berubah. Untung pada saat itu tidak ada orang yang memperhatikannya. Tidak boleh. So yang hiat idat tang untuk mencabut nyawanya, siapa berani turun tangan membunuhnya lebih dulu berkata Lao Tian Hao. Ayah dan anak itu sedang membincangkan seseorang yang sangat asing bagi mereka. Mereka tidak menyangka bahwa yang mereka perbincangkan itu adalah darah daging mereka sendiri. Oh ya, totok saja jalan darah dagunya, supaya ia tidak dapat sembarangan bicara kata Lao Hong. Keringat launan mengucur bagai air hujan. Teriaknya dengan kuat, bagaimana kamu dapat memastikan bahwa yang dicari So Beng Hiat In? Pastilah aku begitu ucapannya keluar, semua orang terperanjat. Tangan Lao Tian Hao yang ditekannya di atas bahu Lao Hong menjadi kendor, dan Lao Hong tidak menggunakan kesempatan itu untuk menusuk launan. Karena perkataan launan itu terus menusuk ke dalam hatinya, andai kata So Beng Hiat Idatang untuk mencari launan, itu pun belum pasti. Kelakuannya sendiri, apa tidak cukup untuk mengundang So Beng Hiat Idatang ke rumah? Dan lagi, kalau sekarang launan dibunuh, taruhlah So Beng Hiat Idatangan untuk menari launan. Kalau ia datang tidak mendapatkan orang yang dicarinya, itu pun tak beres sampai di situ saja. Walaupun hati launan agak nyeri, tapi mulutnya masih berkeras. Teriaknya, baik, yang lain tidak becus, becusnya cuma mencelakai orang tua dan kakak adiknya saja. Wajah launan menjadi jelek sekali, namun perkataannya sangat tenang, itu pun tidak dapat menyalahkan aku. So Beng Hiat Idatang, kamu tidak mencari akal untuk menghadapinya tapi mau mengambil aku sebagai kambing hitam. Hektometer, hektometer, kamu tidak membicarakan hubungan darah daging antara kita, kenapa aku harus membicarakannya? Ucapan launan itu membuat keringat lau Tian Hao bercucuran bagai hujan. Ia memang belum pernah memikirkan orang rumahnya bisa jadi demikian kalau menghadapi bencana maut. Ya, apakah launan dapat disalahkan? Kalau bukan dirinya sendiri yang memikirkan membuat launan sebagai kambing hitam, mana pula launan dapat mempunyai niat begitu dan berkata sedemikian rupa. Lao Tian Hao betul-betul merasakan dirinya telah tamat. Tadinya ia ingin menutupi kejadian ini, untuk mempertahankan naman tenarnya sebagai Toa Hiap, selama ini ia terus dihormati oleh orang-orang sebagai Toa Hiap. Dalam sanubarinya sendiri ia pun telah menganggap dirinya memang betul-betul seorang Toa Hiap Budiman. Segala sepak terjangnya ia telah lupa sama sekali. Ketika ia masih ingin mempertahankan ketenaran namanya, dalam hatinya memang menganggap dirinya sebagai orang Toa Hiap. Iyarpun memiliki julukan sebagai Toa Hiap namun dalam tulangnya ia adalah orang kerdil yang kecil sekali. Pada saat ini kecuali tertawa pahit, ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Keadaan Lao Hang rupanya sama saja dengan keadaannya. Ia pun berdiri mematung. Maka launan pucat pasi, menunggu ayah dan kakak yang dianggapnya sebagai musuh yang mau menyerangnya. Di satu pihak ia harus mengelak dari serangan mereka, di lain pihak ia harus menggunakan tenaga kedua orang itu untuk menghadapi Sobeng Hiaten. Karena dengan tenaganya seorang, biar bagaimanapun ia bukanlah tandingan Sobeng Hiaten. Hatinya kacau balau, ketegangan emosinya pun telah memuncak. Mereka bertiga berdiri terpaku. Lao Yohang dan Lao Wei berdua saling melemparkan pandangan. Pelan-pelan tubuh mereka telah mundur keluar. Mereka melihat tidak ada orang yang memperhatikan mereka. Mempercepat langkah mereka. Sekejap saja mereka telah tiba di pinggir empang. Setibanya di empang, mereka berdua sama-sama merasa lega. Mereka maju terus melalui tonggak rahasia di bawah permukaan air sampai keseberang dan berhenti di sebuah gunung-gunungan. Berkata Lao Yohang, Moicu, untung sekali, tampaknya, permainan itu bukan mencari kita, berhenti sejenak. Lalu sambungnya, ya, kemungkinan besar mencari To'ako, mungkin To'achi, persoalan kita sangat rahasia, tidak mungkin diketahui orang. Setelah Lao Yohang habis berkata, sambung Lao Wiyie. Titik dua tetapi Jiko, malam itu, kita mendengar suara Kim, semacam gitar, yang mengalun dekat sekali. Namun setelah kita cari, kita tidak menemukan orangnya. Hal ini terus menjadi ganjalan dalam hatiku. Mendengar ucapan Lao Wiyie, muka Lao Yohang menjadi berubah, tapi ia masih berkeras kepala, aku kira tidak apa-apa, taruhlah ada orang yang lewat, belum tentu ia tahu apa yang sedang kita kerjakan. Andai kata orang itu berniat mengintip, masa dia membunyikan Kim-nya? Itu pun sulit dikatakan, waktu itu, kita sedang turun tangan, mungkin orang yang membunyikan Kim itu telah tahu perbuatan kita dan dengan suara Kim itu ia memperingati kita kata Lao Wiyie. Ucapa Lao Wiyie itu terus menusuk ke tulang punggung Lao Yohang. Dan pada saat ini, mereka berdua seakan mendengar suara Kim mengalun dari kejauhan. Mendengar suara Kim itu, hati mereka tertawa pahit, rasa curiga timbul, tapi tidak salah lagi, bulu roma mereka berdiri ketika memikirkan suara Kim pada malam itu. Dan kini betul-betul suara Kim itu mengalun di udara. Ini tidak lain hanyalah sebuah khayalan belaka. Bahkan mereka masing saling pandang dan tertawa riang. Tetapi hampir pada detik itu juga mereka merasa tidak ada yang lucu lagi. Suara Kim itu kian lama kian dekat, makin lama makin jelas. Dan mereka dapat mendengar suara Kim itu, persis seperti nada pada malam itu, nada yang hampa. Dalam kehampaan nada Kim itu, terus mendesakan perasaan yang menyerikan. Ada kalanya, ketika suara Kim itu menjadi tinggi dan nyaring bagai dapat mengorek mengeluarkan hati manusia dari dalam dada. Lao Yohang dan Lao Wiyai berdua telah berubah. Mereka mendengar suara Kim itu makin lama makin dekat, dan telah tiba di tembok pekarangan, lalu berhenti. Waktu itu suara Kim yang dapat memecahkan empedu mereka itu hanya berjarak 2-3 tombak saja dari mereka. Tubuh Lao Yohang dan Lao Wiyai berdua, seperti direndam dalam air saja layaknya, terus bergemetar. Perasaan yang ada di muka mereka ketika menyaksikan pertengkaran antara Lao Hang dan Lao Nan tadi, entah telah lenyap kemana. Mereka terpaku lama sekali, suara Kim yang mengerikan itu pun berlangsung terus. Antara mereka berdua, Lao Wiyai yang lebih tenang dulu. Ia menggigit bibirnya dan berkata dengan suara perlahan, Jiko, masa kita menunggu mati. Hati Lao Yohang kacau balau, tidak berakal. Mendengar ucapan itu, ia hanya membalik-balikan matanya memandang adiknya. Kau seorang jantan bukan, bicara dong, kata Lao Wiyai. Aku, mau bicara apa? Lao Yohang tertawa pahit. Lao Wiyai memutar biji matanya, kita bertindak cepat, aku rasa orang itu berada di bawah tembok. Perlahan-lahan kita naik ke tembok, dari atas menyerang ke bawah secara tiba-tiba. Biarpun ia berilmu tinggi, ia pasti tidak luput dari serangan gelap kita. Lao Yohang dengar, semangatnya berlipat ganda, ya, paling tidak kita dapat melihat bagaimana orangnya yang membunyikan Kim itu. Kau mengendor lagi, kata Lao Wiyai. Ya, kita bunuh diam-diam dan kita tidak perlu khawatir lagi, berkata Lao Yohang. Tubuh mereka melesat ke depan. Jarak dua tembok sebentar saja telah sampai, mereka menempelkan teling ke tembok. Suara Kim itu lebih jelas lagi, orang yang membunyikan Kim itu tidak salah lagi, benar-benar berada di luar tembok. Pasti ia duduk bersandar tembok, kalau tidak suara Kim itu tidak mungkin sejelas ini. Mereka mencari arah yang tepat, lalu melonjak. Tembok pekarangan itu memang tidak begitu tinggi, begitu mereka melonjak, tangan mereka telah dapat mencekal atasnya. Hati keduanya merasa tenang sekali, mereka menahan nafas, pelan-pelan menongolkan kepala mereka. Ketika kepala mereka menongol separuh, mereka telah dapat melihat orang yang membunyikan Kim itu. Kerana menunjuk, mereka menahan katakan kami juga percaya dengan kit. selamat menikmati